Setelah dua tahun tidak menggelar pertemuan tatap muka, akhirnya Universitas Dianus Wantoro kembali menggelar perkuliahan tatap muka bagi seluruh program studi. Agar tetap aman dan terhindar dari COVID-19, PTM harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan vaksinasi menjadi penunjangnya. Dan keinginan untuk kembali mengikuti kuliah secara offline inilah yang mendorong para mahasiswa mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di halaman Gedung E, Kompleks Udinus pada Jumat pagi. Misalnya senang karena sudah selesai vaksin ketiga ya. Kamu sudah PTM? Sudah. Terus yang disiapkan, kamu menyiapkan PTM-nya apa saja untuk menyiapkan PTM? Untuk penyiapan PTM itu paling penting itu vaksin kedua ya, karena kan sebelum masuk ke kelas itu kita harus scan QR Code melalui peduli lindungi. Karena saya angkatan 2020 belum pernah merasakan PTM, jadinya saya sangat senang sekali ya semester 4 ini udah PTM, karena ternyata lebih enakan PTM ketimbang online. Saya vaksin booster. Terus berarti sudah siap PTM ya? Ya siap, siap. Alhamdulillah, semoga siap. Sudah berapaan PTM apa-apa? Saya sudah dari minggu pertama ini. Minggu pertama sudah? Ya. Saya merasa lega ya, sudah hampir lebih dari dua tahun online dari awal SMK sampai awal masuk kuliah, dan dengan akhirnya bisa masuk PTM, saya merasa ya lebih semangat. Sementara itu, Waka Polda, Jawa Tengah, Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji, diselah-selah kegiatan vaksinasi COVID-19 di Udinus, meminta agar masyarakat dan mahasiswa tidak abai dan tetap menerapkan protokol kesehatan, meski sudah divaksin serta tidak adanya kasus COVID-19 di kota Semarang. Sudah beberapa saat yang lalu, beberapa perguruan tinggi kita menyelenggarakan pertemuan tatap muka, artinya kegiatan perkuliahan, belajar-mengajar, dimulai lagi dengan memasuki area kampus. Pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan. Kita tidak boleh eforia, di mana katakan kita sudah merasa divaksin sekian kali, kemudian kita yakin bahwa diri kita tidak akan terkena lagi. Jangan berpikir seperti itu. Kita tetap berpikir tentang risiko pahitnya, maka tetap dengan mengutamakan tetap disiplin tentang protokol kesehatan. Data dari Polda, Jawa Tengah, pelaksanaan vaksinasi dosis pertama hingga saat ini sudah mencapai 93,63 persen, sedangkan untuk dosis kedua mencapai 82,83 persen, dan dosis ketiga baru 23,03 persen. Sedangkan kasus COVID-19 di Jateng saat ini tercatat hanya 67 kasus. Di Jawa Tengah sendiri, sasaran vaksinasi sebanyak 26 ribu, yang akan digelar di 130 titik.